Hai cecero made kitchen mau masak make and cheese atau makaroni and cheese bahan-bahannya ada 200 gram makaroni makaroni kering bentuk elbow kalian boleh menggunakan makaroni bentuk lainnya kita mau bikin make and cheese yang super creamy yang berkeju banget ya saya didihkan air dulu lalu kita masukkan makaroninya dan kita mau merebus makaroni ini setengah mateng yang rebusnya ya jangan terlalu mateng karena nanti mau kita panggang tambahkan garam setengah sendok teh karena makaroni itu belum ada rasanya sama sekali jadi harus ditambahkan garam pada saat direbus Hai tambahkan sedikit minyak goreng supaya makaroninya enggak saling menempel aduk-aduk sebentar dan biarkan sampai airnya mendidih lagi kita mau merebusnya selama kurang lebih lima menit aja jangan terlalu lama karena nantikan mau di oven ya takutnya nanti overcook make and cheese ini berbeda dengan makaroni skuttle kalau makaroni skuttle itu teksturnya lebih kering ya kadang bisa sampai dipotong-potong gitu kan kalau make and cheese ini lebih basah Oke sudah lima menit kita rebus makaroninya matikan apinya dan saya mau buang setengah mateng airnya makaroninya ditiriskan seperti ini masih setengah mateng teksturnya masih bagus kita sisihkan dulu makaroninya saya siapkan bahan lain untuk membuat make and cheese saya mau pakai cornet beef atau cornet sapi sebenarnya yang paling enak ditambahkan ke make and cheese ini ini smoke beef ya atau daging asap itu cuma pas saya lagi adanya cornet sapi di kulkas jadi saya pakai aja tambahkan minyak goreng secukupnya kita mau menumis cornet ini sebelum dimasak dengan make and cheese cornetnya saya masak dulu kalian bebas menggunakan daging ayam cincang daging sapi cincang sosis dan lain-lain oke ini makaroninya sudah siap ya sudah dingin dan saya mau siapkan kejunya saya menggunakan tiga macam keju ada 100 gram keju mozzarella biar nanti teksturnya itu ada kenyal kenyalnya ada yang molor sedikit ya dan ini 70 gram sharp cheddar atau keju cheddar yang warnanya orange ini saya nggak pakai banyak-banyak karena dia juga strong lalu ini keju cedernya 130 gram untuk jenis keju kalian juga bebas menggunakan keju apapun yang kalian suka nggak harus sama dengan yang saya pakai dan saya mau pakai 2 sendok makan butter boleh diganti dengan margarin atau minyak goreng juga nggak papa tapi memang rasanya lebih enak pakai butter dan saya pakai susu 500 ml susu cair bawang bombay satu buah udah saya kupas bahan lainnya ada satu sendok makan penuh tepung terigu tepung terigu serba guna aja ya garam setengah sendok teh gula pasir setengah sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh ini kornet sapi yang sudah saya tumis tadi kalau kalian mau ganti proteinnya dengan sosis dengan daging ayam silahkan bebas ya oke sekarang saya mau cincang bawang bombay resep mac and cheese itu ada banyak macamnya ya ada yang pakai bawang bombay ada yang enggak ada yang ditambahkan bawang putih ada yang enggak di sini saya hanya pakai bawang bombay aja tanpa bawang putih keju yang tiga macam ini mau saya parut pakai parutan yang kasar aja mozzarella lalu sharp cheddar keju cheddar keju cedernya ini saya pakai merek kraft ya yang keju cedar biasa bukan yang sharp cheddar yang ini keju cedernya sudah diparut semua kita sisihkan dulu sekarang kita mau melelehkan menteganya saya pakai daun pisang supaya enggak terlalu banyak cucian piring ya kalau menteganya sudah larut kita masukkan bawang bombay yang udah dicincang lalu kita tumis bawang bombaynya sampai transparan sampai harum mac and cheese ini termasuk makanan yang sangat ikonik USA ya Amerika banget kita tambahkan tepung terigu kalau bawang bombaynya sudah harum banget kita tambahkan tepung terigu lalu diaduk-aduk guna tepung terigu di sini untuk mengentalkan sausnya lalu kita tuang susu cair sambil terus diaduk bagi kalian yang baru bergabung dengan cecaro mad kitchen silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional tambahkan keju cedar jangan semuanya ya sisakan sedikit sharp cedernya juga kita masukkan dan masih kita sisakan sedikit untuk topping yang ketiga keju mozzarella kita masukkan juga masih disisain sedikit juga aduk terus baru kita tambahkan garam gula dan merica jadi jangan masukkan garam gula dan merica sebelum keju masuk ya karena nanti ketika dicobain tuh belum pas gitu kalau kejunya udah masuk oke saya tambahkan sedikit garam lagi karena kurang asin sekarang kita masukkan cornet beefnya jujur aja cornet beef ini kurang pas ya masih lebih enak pakai smoked beef cuma saya lagi adanya cornet beef saya sarankan kalian untuk menggunakan smoked beef aja atau daging asap masukkan makaroni yang udah kita rebus tadi ini sausnya sudah mulai mengental saya maunya yang kentalnya seperti itu jangan terlalu kental banget karena mac and cheese ini bukan makaroni skuttle yang harus jadi kental ya jadi padat gitu enggak dia harus creamy dan moist lembut masih lembab gitu oke cukup segini kita matikan apinya sisa keju yang tadi saya sisakan sedikit untuk taburan ya siapkan loyang saya pakai loyang ukuran 20 x 20 cm kita masukkan aja makaroninya ke dalam loyang diratakan ini anak saya suka banget belum mateng aja dia udah minta ya oke kita tamburi aja dengan campuran keju itu ada keju cheddar keju mozzarella sharp cheddar dicampur aja lalu kita sebar di atasnya sebelum mac and cheesenya dipanggang pastikan ovennya sudah panas dulu oke saya mau oven mac and cheese ini sampai warnanya kecoklatan seperti ini tadi saya meng ovennya di oven tangkring dan saya taruh di rak yang paling atas supaya permukaannya itu bisa kecoklatan kira-kira ovennya sekitar 30 menit ya hasilnya seperti ini kita mau cobain mac and cheese nya kalian lihat disini ini lembab tuh keju mozzarella nya kurang banyak jadi dia kurang molar tapi gak apa-apa ciri khas mac and cheese memang warnanya putih ya dan tanpa sayuran terus banyak menggunakan keju susu pokoknya creamy banget bahan-bahannya saya mau cobain mac and cheese nya hmm enak banget gurih ya creamy banget mac and cheese cocok untuk kita yang suka produk olahan susu yang suka keju suka butter ini pas banget bagian permukaannya ini topping nya luar biasa enak karena dia ada crush nya ada gosong sedikit nya dan itu enak banget termasuk comfort food ya kalau makan ini tuh kenyang dan menyenangkan thanks for watching please like comment share and subscribe bye